Agar kita bisa melakukan transaksi finansial pada klik BCA seperti transfer, beli pulsa, bayar tagihan, belanja online, dan seterusnya, baik pada klik BCA versi desktop pada komputer dan laptop, maupun pada HP lewat aplikasi BCA Mobile, maka kita harus melakukan aktifasi layanan finansialnya terlebih dulu. Caranya kita tinggal datang ke kantor cabang BCA terdekat. Syaratnya kita harus bawa KTP, kartu ATM, dan buku tabungan. Jika sebelumnya kita daftar rekening BCA secara online, sehingga belum mengambil buku tabungan dan kartu ATM, maka cukup siapkan screenshot nomor rekening atau bukti berhasil pendaftarannya. Nanti CS BCA akan mengaktifkan fitur layanan finansial klik BCA kita, dan sekaligus kita akan diberikan token atau key BCA-nya, yang fungsinya untuk mendapatkan kode otorisasi setiap kita melakukan transaksi finansial pada klik BCA. Biaya ATM awal key BCA itu adalah Rp25.000. Masa garansinya 6 bulan. Jika ada masalah dengan key tersebut selama 6 bulan, maka akan diganti gratis. Tapi jika rusak atau hilang setelah habis masa garansi, maka biaya penggantiannya adalah Rp50.000. Jika itu sudah, maka selanjutnya kita sudah bisa melakukan transaksi apapun pada klik BCA, baik pada komputer, laptop, maupun HP. Terima kasih telah menonton!